Hari Raya Idul Adaha tahun ini Presiden Joko Widodo menyerahkan sapi kurban ke berbagai daerah. Setiap perayaan Idul Adaha Presiden Joko Widodo tidak pernah absen menyalurkan bantuan sapi kurban untuk masyarakat. Tahun ini ada 34 ekor sapi yang disalurkan merata ke 34 provinsi. Berat sapi yang disalurkan pun beragam. Yang menarik sapi kurban dari Presiden kali ini tersalurkan hingga wilayah perbatasan yaitu di Kepulauan Anambas, Provinsi Riau. Dua ekor sapi berbobot 600 kg ini diserahkan Gubernur Kepri kepada pemerintah setempat untuk kurban. Menurut Gubernur Ansar Ahmad, bantuan ini akan mendorong kesetia kawanan masyarakat dan membangun semangat berkurban untuk salik peduli. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan bantuan sapi dua ekor. Biasanya bantuan sapi ini kita sembli di wilayah-wilayah perkotaan. Namun mulai saat ini kita akan memberikan bantuan Bapak Presiden meneruskan ke wilayah-wilayah perbatasan gerbang utara Indonesia. Sapi kurban yang disembeli oleh Panitia Kurban di Masjid Jami Tarempah ini telah dipastikan bebas dari penyakit mulut dan kuku. Penerima bantuan sapi dari Presiden ini ditentukan oleh masing-masing Gubernur. Kabupaten Kepulauan Anambas dipilih sebagai penerima bantuan sapi karena termasuk dalam wilayah terluar dan berbatasan langsung dengan perairan internasional.